Beralih ke informasi lain, pameran alutsista TNI AD di Silang Monas resmi berakhir. Acara penutupan dihadiri Presiden Joko Widodo. Tanpa ragu, Presiden langsung naik ke atas kendaraan tempur layaknya pengunjung lain. Presiden Joko Widodo hadiri acara penutupan pameran alat utama sistem pertahanan yang digilar TNI di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Setibanya di lokasi, Presiden langsung naik ke atas panser Anwa. Ia berharap ajang ini mampu kobarkan semangat warga untuk ikut bila negara. Komplet dan modern, dan saya melihat masyarakat sangat bangga. Sangat bangga sekali memiliki TNI dan rasa memiliki itulah yang ingin kita hadirkan di dalam pameran ini. Sehingga menimbulkan sebuah semangat bila negara. Pameran alat sista TNI digilar guna mempernyati hari Juang Kartika ke-69. Acara terselenggara selama 5 hari sejak 12 Desember. Dibuka untuk umum dan gratis. Antusiasme inilah yang selalu mewarnai pameran alat sista. Itu sebabnya ajang ini digilar TNI di banyak kota di seluruh Indonesia. Tidak mungkin dilakukan secara serentak. Tetapi yang jelas saya akan mulai dari arah timur dulu. Dari tanggal 26 sampai tanggal 28 Desember kita melakukan di Jayapura. Di Jayapura. Mungkin tidak selengkap ini. Tapi kapal sudah bergerak ke sana. Jadi sebelum warga menyampaikan di tempat daerah, saya sudah memahami perasaan warga. Helikopter tempur, rudal, panser, hingga tank jadi idola dalam pameran ini. Namun ada satu yang tak boleh ketinggalan. Berkeliling kawasan Silang Monas di atas panser Anwa. Ajang ini jadi momen seru untuk pengunjung. Pengen ngenalin kepada anak saya tentang TNI kita. Dulu dia ditakutin. Ditakutin gitu kan begitu serem katanya. Terus alat-alatnya juga gitu serem. Nah sekarang sudah bermasyarakat. Dalam APBN 2015, TN Indonesia mendapat tambahan alokasi dana 96 triliun rupiah. 32 persen diantaranya akan digunakan untuk memperbarui alut sista TNI. Wilma Natip, Syafrizal Irawan, melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.